Giliran calon wakil presiden nomor urut 3 dan nomor urut 1 untuk saling bertanya jawab diawali dengan calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk bertanya kepada cawapres nomor urut 1 Bapak Muhaymin Iskandar waktunya 1 menit Pak Mahfud dimulai dari saat Bapak berbicara, silakan Ya, Pak Muhaymin calon wakil presiden yang terhormat pada tahun 2014 kita berada di posisi yang berbeda saya menjadi ketua timnya Pak Prabowo, Pak Muhaymin di timnya Pak Jokowi waktu itu ada pertanyaan dari Pak Jokowi pada tanggal 5 Juli 2014 kepada Pak Prabowo pertanyaannya begini Pak Prabowo, saat ini kita dihadapkan dengan bencana ekologis yang salah satunya disebabkan oleh kerusakan hutan laju penggundulan hutan, penggundulan hutan di negara kita tertinggi di dunia nah, saat ini situasinya sama dengan tahun 2014 seperti yang kita diskusikan sejak tadi apakah Pak Muhaymin setuju bahwa kita telah gagal menghentikan kerusakan hutan dan juga food estate sesuai dengan penilaian walhi dan green fish selesai terima kasih kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaymin Iskandar untuk menjawab waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara, silakan yang patut untuk bisa menjadi alat ukur adalah bahwa dari seluruh rencana mengurangi deforestrasi itu adalah berapa prestasi untuk melakukan penghijauan atau reforestrasi sampai hari ini saya setuju dengan Pak Mahfud tidak ada keseriusan dan kesungguhan untuk itu bahkan mau menyediakan pangan nasional saja kenapa tidak melibatkan petani malah juga melakukan penggundulan hutan dan gagal lagi karena apa? karena tidak melibatkan masyarakat ada setempat juga tidak melibatkan para petani bahkan merusak keanekaragaman hayati kita sehingga menurut saya ini soal keberpihakan Pak Mahfud keberpihakan kepada pembangunan yang berbasis keberlanjutan dimana kita tidak akan main-main dengan soal ini ini soal nasib generasi penisipnya satu keadilan keadilan ekologi harus nomor satu jangan pernah membiarkan keadilan ekologi ini tidak terjelak laksanakan dengan baik yang kedua keadilan iklim yang ketiga keadilan antar generasi komitmen keadilan ini termasuk komitmen keadilan agraria keadilan sosial tidak dijalankan sama sekarang ini karena memang apa? tidak ada komitmen dan kesungguhan konstitusi sudah ada anggaran juga punya kemudian undang-undang juga banyak sekali lagi komitmen dan kemauan sungguh serta tidak apai terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah oleh karena itu nanti kalau amin dipercaya insya Allah yang paling pokok adalah kesungguhan komitmen untuk melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat dan lingkungan bukan berpihak kepada investor ataupun pengusaha waktunya masih cukup Pak Mohaimin baik kini kami persilakan cawapres nomor urut tiga Bapak Mahfud MD untuk menanggapi waktunya satu menit mulai dari saat berbicara silakan Pak Mohaimin ke depan itu menurut saya pemerintah perlu melaksanakan dua putusan mahkamah konstitusi yang dulu saya yang membaca fonis itu dan mengetokkan palunya pertama mengakui aktivis lingkungan itu sebagai subjek hukum itu putusan MK sekarang ini kalau orang bicara lingkungan ditangkap nah itu berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup kita lalu yang kedua saya juga udah pernah tuh membuat putusan mahkamah konstitusi dan saya sendiri yang ngetok palunya agar definisi hutan adat itu betul-betul dibedakan dari definisi hutan negara karena definisi hutan adat yang sering dipakai sekarang itu sering menyingkirkan masyarakat adat dari lingkungan hidupnya selesai waktunya habis kami persilakan kembali jawab pres nomor urut 1 Bapak Muhammad Iskandar untuk merespon tanggapan dari Pak Mahfud MD tadi waktunya 1 menit dimulai dari saat Bapak berbicara silakan ya setuju apa yang disampaikan Pak Mahfud inti dari hasil kemerdekaan kita itu kan dua satu bahwa pemerintah atau negara mengatur sistem dan tata kelola pemerintahan dan kenegaraan yang kedua mengelola kekayaan dan aset negara kita nah ini yang tidak pernah dilakukan dibiarkan aset itu liar bahkan ada orang yang menguasai 500 ribu sementara petani gurum kita sudah hampir 16 rumah tangga petani gurum yang hanya punya tanah setengah hektare itu dari segi soal pertanahan nah apalagi jasa para pemangku adat masyarakat adat yang memiliki banyak jasa sejak sebelum kemerdekaan ini hari ini menjaga hutan menjaga lingkungan kita tetapi tidak pernah diajak dialog ada pemaksaan melalui PSN tidak diajak bicara rempang misalnya itu tidak melibatkan dengan sungguh-sungguh masyarakat di sekitar itu makasih masih ada waktu Bapak cukup cukup baik oke kalau begitu sesi tanya jawab untuk segmen ini sudah habis kita berikan apresiasi untuk ketiga calon wakil presiden kita haririn sekalian kita akan jeda sejenak dan di segmen selanjutnya ketiga calon wakil presiden akan kembali melakukan tanya jawab untuk itu tetap bersama kami di debat keempat calon wakil presiden pemilih tahun 2024 selamat menikmati